Intro Liverpool menampilkan performa yang jauh dari meyakinkan dalam laga melawan Napoli dalam matchday pertama Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona Laga baru berjalan 5 menit, tuan rumah mencetak gol lewat tendangan penalti Pjort Gilensky yang ditunjuk menjadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya Tertinggal dari Napoli, Liverpool mencoba menyamakan kedudukan Alih-alih mencetak gol, Liverpool justru kebobolan untuk kedua kalinya Andres Dambo Anguesa mencetakkan namanya di papan skor menit 31 Usai jeda, Napoli menambah daya gedor Gol keempat tercipta pada menit 47 Gilensky mencetakkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya Berselang 1 menit, Liverpool mencetak gol Luis Dias mencetak gol untuk The Reds Usai memanfaatkan umpan Andre Robertson Liverpool terus berupaya mengajar Skor 4-1 bertahan untuk kemenangan Napoli Kalah dengan selisih 3 gol di laga melawan Napoli menjadi salah satu hasil terburuk yang pernah diperoleh Liverpool di Liga Champions Ada banyak penyebab kekalahan dalam telak Liverpool ini Pertama, kuartet pertahanan Liverpool yang dikawal Fred Alexander-Arnold Viljin Fangzik, Joe Gomez, dan Andy Robertson Terlihat rapuh dalam laga ini Mereka terlihat kesulitan mengawal pergerakan pemain depan Napoli Seperti Victor Ossimhan dan Giovanni Simeone Terlihat jelas di gol kedua Napoli yang dibuat Andre Frank Zambo Saat itu Andre Frank Zambo hanya perlu membuat umpan 1-2 Dengan Zelensky untuk mengoyak jala gawang Liverpool ke awalan Alisson Baker Penyebab kedua 3 gelondang Liverpool minim kreativitas Yakni Fabinho, James Milner, dan Harley Elliot Milner sudah terlalu tua untuk bersaing di level setinggi Liga Champions Sementara, Herve Elliot terlihat canggung di laga ini Bagaimana dengan Fabinho? Gelandang asal Brazil ini terlihat terkunci dan gagal mengembangkan permainan Melihat kondisi sekarang, Liverpool membutuhkan gelondang kreatif Layaknya saat mereka juara Liga Champions 2018-2019 Penyebab ketiga Gelandang minim kreativitas Tetapi tidak dengan lini depan mereka Yang berisikan Mohamed Salah, Roberto Firminhoff, dan Dias Tercata 7 shoot on target dibuat nama-nama di atas Sayangnya, dari 7 shoot on target Hanya satu yang berbuah gold Hal itu menunjukkan ada yang tak benar dalam penyelesaian akhir para pemain Liverpool Penyebab keempat Di babak kedua, pelatih Liverpool Jargon Klopp memasukkan sejumlah nama Sebut saja Thiago Alcantara Darwin Nunes Diego Jota Dan Arthur Melo Dari nama-nama di atas Hanya Thiago Alcantara yang bermain lumayan Sementara itu Darwin Nunes Diego Jota Dan Arthur Melo Jauh dari kata baik Bahkan Darwin Nunes Yang masuk di menit 62 Menggantikan Roberto Firminhoff Hanya diberi rating 5,9 Oleh was score Penyebab kelima Strategi Jargon Klopp Mulai terbaca lawan Terbukti Dalam enam pekan Awal Liga Inggris 2022-2023 Dan di match day pertama Liga Champions 2022-2023 Hasil yang didapat Liverpool Jauh dari kata baik Di Liga Inggris 2022-2023 Liverpool hanya mendapatkan 9 angka Hasil dari 2 menang 3 imbang Dan 1 kalah Sementara di Liga Champions 2022-2023 Liverpool langsung jadi korban Pembantayan Napoli Karena itu Jargon Klopp mesti cari cara lain Untuk meningkatkan performa Liverpool Jika tidak Liverpool akan terus merosot Dan masa depannya Sebagai pelatih The Rest Juga otomatis terancam Juga otomatis terancam